sebelum pakai eyeshadow ini aku aplikasikan base eyeshadow dulu untuk base shadownya aku menggunakan foundation saja guys tidak aneh-aneh dan tidak pernah ganti-ganti kemudian aku aplikasikan eyeshadow warna favorit kita semua yaitu warna orange-orange manja gitu ya guys ya nah ini aku aplikasikan di bagian kelopak mata sampai benar-benar keluar juga sampai menyentuh ke dekat bagian alis tapi samar-samar aja ya guys ya dan aku bautkan memanjang ke bagian luar guys biar kesan matanya terlihat lebih panjang setelah itu kita tambahkan eyeshadow yang warna bagian coklat tua untuk di bagian tengkorak matanya guys bisa kalian lihat ya Nah itu bagian-bagian coklat gelapnya aku tambahkan di bagian sudut-sudutnya dan aku sikat-sikat ke bagian dalamnya kemudian setelah eyeshadownya membaur barulah kita membuat cut crease nah ini aku menggunakan foundation dari nakturator yang 130 guys untuk membentuk cut crease-nya jadi buat temen-temen biar cut crease-nya kelihatan kalian harus menggunakan foundation yang lebih terang ya guys ya setelah bagian cut crease-nya terbentuk dengan sama kemudian kita keringkan dengan menggunakan bedak padat saja guys gunakan bedak padat yang warnanya lebih terang juga kemudian sudutnya aku tambahkan lagi warna orange guys biar warnanya keluar dan menyatu nah bisa temen-temen lihat ya untuk warna eyeshadownya setelah itu untuk merapikannya lagi kita menggunakan eyeliner cair guys ini aku menggunakan air cair dari Maybelline yang color tato guys selanjutnya kita pasang bulu mata untuk bulu matanya aku menggunakan merek RJ Lash kalian bisa cek Instagramnya RJ Lash atau juga kalian bisa order di at intan beautysoft.bdl oke setelah bulu matanya terpasang barulah kita rapikan lagi dan kita bisa bersihkan dengan menggunakan spidol cair dari Maybelline tadi dan selalu aku ingatkan untuk eyeliner cair kalian cari yang waterproof ya terserah mau merek apa aja yang penting waterproof dan untuk bagian sudutnya aku aplikasikan eyeliner hitam dan eyeshadow warna coklat yang aku baurkan kemudian untuk eyeliner baunya aku menggunakan pensil yang warnanya silver dari Silk Eagle nah ini aku aplikasikan secara perlahan-lahan setelah itu tidak lupa juga kita keringkan langsung dengan menggunakan highlighter dari Hojo guys di atas pensil silky tadi guys yang silver tadi nah kita timpah lagi kita blending lagi guys biar menyatu warnanya nggak terlalu kontras selanjutnya aku aplikasikan lagi bulu mata bawahnya biar terlihat lebih cantik dan cetar lagi guys jangan lupa ya pakai bulu mata bawah karena kalau nggak pakai bulu mata bawah itu matanya kurang hidup gitu ya kurang nyala gitu guys ya nah ini ya guys hasilnya buat teman-teman para pemula mudah-mudahan kalian semua suka ya guys ya dan buat teman-teman juga selamat mencoba untuk praktek langsung guys kalau teman-teman ada saran yang positif dan membangun langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa like and share ke semua sosial media yang kalian punya agar aku lebih kreatif dan semangat lagi untuk selalu membuat konten yang menarik dan berbagi tips and trick guys sampai berjumpa lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax